Halo guys kembali lagi di usapsur channel di video kali ini kita bakalan nge-review shader rtx plus tekstur realistik lagi cuy nah disini karena tidak ada orang di warnet ini kita bakalan ngebacoy ngebacoy lagi nah oke oke di sini kita sugo bukan kita sih gua udah nyiapin shader yaitu apa plus tekstur ini enggak pakai sederles lagi kita bakalan pakai visis ray tracing God arise and volumetrik Fog pek nah gitu udah banyak panjang sekali judulnya sih untuk shader nah ini pakai dpbr files not included batin enggak pakai tekstur karena dia enggak ada pbr ya ini ini lebih ke shader gitu kayak gitu lah pokoknya nah dan di sini gua bakalan kombinasi dengan Patrick 1.17 128x nah untuk Patrick ini bisa digunakan di Android atau Minecraft pe yang enggak bisa digunakan tuh cuman ini visi ray tracing gitu cuy oke di sini kita langsung saja review Oh iya ini gua lupa pakai skin karena ya belum lupa lagi gua mirimnya tuh cuy nah disini kita bakal langsung saja ke sini ke map review tekstur dulu baru kita bakalan coba review pakai map shader gua cuy lah for close-for close kawan beter oke jadi PC warna tercinta aku tadi for close gitu loh nah jadi di sini kita bakal coba review lagi tapi sebelum kita review anggap banyak kali subscribe dulu dan like video ini anjay semabar dah gitu kan oke kita bakalan coba beralih atau review tekstur dari mana dulu dari ujung dulu kita bakal coba lihat di daerah ini ya warped dan crimsonnya cuy nah disini untuk teksturnya tuh kayak gimana seperti biasa kalau di tekstur PA itu enggak ada yang namanya pbr cuy itu kayak eh tempelan gambar gitu aja untuk kalian kalian bisa lihat disini Apakah ini ada animasinya ada gitu kalau misalnya ada animasi-animasinya kalau kalian coba lihat dpa itu juga ada animasinya dari crimson ini tuh keren dan ini ada tambahan gg-nya kalau dari tunggu apa ini rasenggan enggak Oh ini ininya ngebug guys guys kita coba TMD dulu agak kurang suka sih pakai headset headset kayak gini headset warnet gitu kayak kureng gitu loh gua biasanya pakai headset biasa headset HP tapi kalau ini agak berat gitu cuy nah disini kalian bisa lihat untuk mataharinya agak ngebug ya karena ini memang khusus untuk dpa tapi gua coba pakai di sini pakai bedrock yang ada retracing nya ya ngebug lah cuy nah disini kalian bisa lihat ini apa nih oke pasir-pasir gitu ya tapi kalian bisa lihat untuk pencahayaannya itu sangat amazing ya iyalah pencahayaannya amazing karena dia retracing bro wih dih gila keren sih amazing parah sih nah ini untuk di warped nya kayak begini ada animasinya juga tuh kalau malam apakah dia glowing kita coba ya Nah di sini kalau bisa lihat untuk tekstur air jatuhnya tuh kalian bisa lihat nah ada kayak bulat-bulat gitu lebih kayak real lah oke di sini karena dia gelap dari pohon warped dan crimsonnya itu enggak ada glowing-glowingnya cuy mungkin kalau yang glowing itu tekstur yang memang khusus untuk rtx cuy oke di sini kalian bisa lihat untuk hujannya tuh jadi gelap gini aja dan ada tetesan airnya itu beda kalau dari shader ini tuh lebih agak real ada kayak bulat-bulatan gitu enggak kotak untuk tekstur jat air jatuhnya itu kalian bisa lihat nah ada kayak bulat-bulat gitu lebih kayak real lah oke di sini karena dia gelap kita coba untuk pencahayaan lihat untuk pencahayaannya cuy nah disini untuk letternya dan tekstur dari tosnya itu di teksturin dan kayak begini cuy tuh kalian bisa lihat ini agak beda gitu kayak yang lain gitu loh wah ini GG sih cuy oke dan disini untuk apinya enggak beritu ya enggak ada apa-apanya gitu enggak ada glowing-glowing nya enggak ada cahayanya untuk untuk apinya cuy sama lavanya itu nah ini mungkin efek dari teksturnya tuh kalau misalnya disini untuk letternya kayak gimana letternya kayak gini cuy leternya yang biru itu kayak begitu Udih mantap sekedar kita bakalan coba wither clear kita tembi lagi supaya melihat tekstur-teksturnya kayak gimana sih amazingnya Oke kita sudah tembi dan kita bakalan coba lanjutit lagi lihat di daerah sini nah ini untuk urutnya kayak gimana cuy ah ini untuk urutnya tuh kayak begini tuh kalian bisa lihat itu kayak medieval ya kalian tahulah untuk tekstur patrick itu kayak medieval medieval gitu dan juga ya kayaknya udah keren banget sih kalau sekilas sih udah keren banget cuman sekali lagi gua bilang dia enggak ada PBR efeknya cuy teksturnya support untuk RTX atau yang memang memang khusus untuk ray tracing kuning gitu cuy gue bakalan coba dan kebanyakan tekstur realistik yang bisa untuk ray tracing ini bisa juga di pe mungkin ada baca ada bacaan atau tanda i gitu ku tanda i warna kuning gitu tapi so far sih masih bisa digunakan aja oke di sini kalian bisa lihat untuk tekstur-tekstur dari slime dan yang di akuatik akuatiknya ini bone black bone eh black bone block bone pokoknya itulah yang tulang belulang itu nih kalian bisa lihat Widih keren parah enggak sih apalagi ditambah dengan ray tracing nah ini ngapain ya di sini nih ya lagu mau nge-review kecok Oke kita lanjut ke sini untuk padi-padi gandumnya tuh kayak begini Nah untuk Patrick ini lebih ke medieval cuy karena ya kayak tekstur-tekstur lama gitu tekstur-tekstur di abad pertengahan wadaw itu untuk bayangan-bayangannya kalian bisa lihat di sini tuh realistik parah dan pas gitu sama dengan gambarnya cuy amazing sih nggak ada Ovat sih nggak ada kayak obat nih kalian bisa lihat di sini ini peta atau nggak sih kayaknya peta atau cuy nih kalau misalnya untuk pepohonan pepohonannya kayak begini dan dia tuh kayak ada blog gitu ya Nah mungkin karena teksturnya kayak begini ya cuy jadi di daerah sono tuh ada kayak blok-blok gitu juga hitam gitu mungkin dari shader mungkin dari teksturnya kayak gitu tapi di sini kalian bisa lihat dari tuh untuk bayangannya yang tuh pas sama teksturnya cuy nah dan disini juga untuk jungle nah seperti biasa di jungle itu enggak ada yang transparan transparan jadi kayak begini nah tuh kalian bisa untuk mushroom-mashroom nya nah amazing gak sih amazing lama segera Oke kita bakal coba lihat di akuatiknya tuh kayak begini cuy ini kalau nggak salah osya letter Ocean lantern gitu tapi ini enggak kita coba temenai Apakah dia menyala nyala Oke dia tidak menyala guys ya mungkin karena efek dari teksturnya kita coba Ocean gitu apa sih namanya Oke bukan Ocean lanternnya tapi share letter tuh kayak gini dia enggak ada pencahayaannya karena teksturnya kayak begitu enggak ada pencahayaannya cuy Oh ya kita bakal coba lihat di air tadi airnya bagus ya karena dia tidak ada teksturnya Nah kalian bisa lihat di sini untuk airnya itu clear water gitu enggak sih cuy untuk tekstur Patrick ini di air itu enggak ada teksturnya jadi untuk airnya tuh lebih bagus gitu loh kalau di ray tracing nah disini kita bakal coba lihat untuk apinya tuh kayak gimana tuh kayak gini cuy WD keren parah dah mantap jiwa nah disini kalau misalnya ada animasinya juga di daerah ini daerah lava-lava nya itu cuy Oke ini lama sekali dah sini gua ketutupan nama blok ini ya kita TMD aja biar enggak ketutupan cahayanya tuh ada animasi animasinya tuh keren nah disini untuk bed bed segala macamnya tuh kayak begini untuk gelesnya tuh kayak gini dia kayaknya untuk belasanya kalau nggak salah enggak di teksturin ini emang tekstur dari tinggal yang di teksturin cuy tuh dari bezel-bezelnya kayaknya sih ini di teksturin soalnya ada bezel-bezelnya dikit gitu Nah juga kalau kalian lihat di sini untuk pencahayaan dari glasnya ini tuh ada warna-warnanya cuy tuh ada warna-warnanya dikit kan WD mantap untuk warna-warna kayak begitu itu hanya bisa di ray tracing boss nah disini ada Oh ternyata ini ada clear rain ini Oh iya ternyata ini ada cuy tapi ya udahlah soalnya agak kejauhan Wah ini kayak nembus di awan gitu kelihatan awannya cuy kalian bisa lihat disitu oke ada awan-awannya gitu Nah tapi di sini nggak ada oke ya di sini kenapa nggak ada di di review gue kemarin sama sekarang nggak ada yang ini di frame-nya kayak pedang gitu kapa atau persenjataan-perjajat persenjataan lain itu kalau di teksturin di RTX ini ray tracing ini itu bakalan ngebak bakalan ngelag ada beberapa yang ngelag dan ada yang enggak cuy tapi yang kemarin di tekstur kemarin itu untuk persenjataannya tuh hampir semuanya ngelag jadi gua hapus jadi gua hilang-hilangin aja biar recordnya bagus gitu loh ini kita coba Nah kita coba tiga apakah ini bentar malah kemencet keluaran nah oke tadi gua ke kepencet exit jadi keluar gua loading lagi nah disini kalian bisa lihat itu kayak nah bentar kita coba satu ya Oke ini masih aman ya kita kita coba ini masih aman Oke masih aman sih Oke jadi untuk tekstur ini itu enggak ngelag ya cuy jadi tekstur ini tuh masih work di ray tracing ada beberapa tekstur yang kalau dipakai kayak weapon-weapon gini itu bakalan ngelag parah cukup bukan ngelag nya gara-gara device-nya tapi ngelag gara-gara ada bug di setiap weapon-weaponnya cuy itu hanya berlaku di ray tracing ya cuy Oke kita bakalan coba lanjut sedikit bakalan coba review kayak gimana sih pemandangan kalau kita pakai tekstur plus shader ini plus ray tracing di map gua tuh kayak gimana Apakah kita pakai transisi begini Oke kali ini kita bakalan coba lihat sekilas untuk tekstur plus shadernya nah disini kalian bisa lihat aja ini fpsnya udah agak nurun karena mapnya kalau dibilang besar enggak besar juga cuman ya beginilah Oke BTW ini kalau kalian kalian bisa lihat sekilas itu kayak surfipalnya surfipalnya erpan ini tapi pakai ray tracing gimana yuk kemarin kekauan erpan itu kalau untuk patrik itu dia pakai cdg HRR kalau nggak salah gua kalau sekilas gua lihat ke HRR nah disini kalau pakai ray tracing itu kayak gimana Patrick plus ray tracing itu sangat biar the best parah gurinjai Oke ini kita bakal udah coba mitnik tuh kayak gini cuy widih amazing sih untuk tekstur plus shader ini yang jelas yang jelas ray tracingnya udah sangat amazing jadi ada juga yang kemiripan dari shader Minecraft be selesai adalah origin shader itu di airnya itu mirip cuy ada kayak gelombang kalau kalian enggak percaya coba deh lihat showcase gua atau lihat showcase showcase orang yang lebih ringan yang lebih smooth kalau pakai origin shader cuy itu mirip banget dah tapi origin shader itu berat nah disini kita coba lihat di da di halaman rumah saya rumah saya di gua Bang Oke udah mungkin videonya sampai di sini dulu kalau kalian ada saran next kita bakalan ngapain kalau kalian ada shader atau tekstur yang yang ingin di review di channel ini saya akan DM di IG gua aja Oke jangan lupa like subscribe dan comment juga saya pamit saya saya pamit adada